Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, siswa-siswi ibu, baik dari man satu kota Bekasi maupun di SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Yang harus kita bahas pertama adalah modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang, keretangan Jepang di Indonesia, dampak pendudukan Jepang di Indonesia, dan pengaruh Perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Kita lihat berikutnya. 1. Modernisasi dan Perkembangan Imperialisme Jepang Restorasi Meiji Awal modernisasi di Jepang. Kita lihat Meiji. Meiji disebut juga dengan revolusi Meiji atau pembaruan Meiji, adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada Kaisar pada tahun 1868. Kita lihat, restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 sampai tahun 1869, tiga tahun yang mencakup akhir zaman Edo dan awal zaman Meiji. Restorasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Tau Sanharis yang dilakukan oleh Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat. Komodor Matthew Perry ini dari Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memaksa dibukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang di Shimoda dan hakodate kepada Amerika Serikat dan mengakhiri kebijakan tertutup Jepang. Itu dia, ini. Coba kita kembali ke modernisasi di Jepang ini. Sejak tahun 1639, Shogun Tokugawa menjalankan politik shakoku atau politik isolasi. Kita lanjutkan. Terjadi persaingan antara Shogun dengan Daimyo, tuan tanah yang semakin ketat. 31 Maret 1894, Komodor Matthew Ceperi datang dan berhasil memaksa Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa, yaitu perjanjian yang memaksa dibukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang di Shimoda dan hakodate kepada Amerika Serikat dan mengakhiri kebijakan tertutup Jepang. Kita lanjutkan. Inti dari modernisasi Jepang ini adalah Meiji, restorasi Meiji. Penyebab restorasi Meiji begitu banyak. Jepang baru menyadari betapa Jepang menyadari betapa terbelakangnya mereka dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia setelah datangnya Komodor Amerika Serikat Matthew Ceperi yang memaksa Jepang membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal-kapal asing yang ingin berdagang. Dia datang ke Jepang menaiki kapal super besar dan dilengkapi persenjataan dan teknologi yang jauh lebih superior dibandingkan milik Jepang. Nah, disinilah pemimpin restorasi Meiji bertindak atas nama pemulihan kekuasaan Kaisar untuk memperkuat Jepang terhadap ancaman kekuatan-kekuatan kolonial waktu itu. Kita lanjutkan. Restorasi Meiji ini artinya adalah mengakselerasi industrialisasi Jepang yang dijadikan modal untuk kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 di bawah slogan negara makmur, militer, dan kuat. Kita lihat ini, Kaisar Meiji mengadakan perubahan baik di bidang militer, pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum. Adanya Dokrin Hakko Ichiyu. Dokrin Hakko Ichiyu artinya adalah delapan penjuru dunia di bawah satu atap. Slogan persaudaraan universal digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia Kedua. Itulah Hakko Ichiyu. Setelah lahirnya, Restorasi Meiji, adanya Dokrin Hakko Ichiyu, Jepang muncul menjadi negara imperialis baru di dunia. Kita lanjutkan. Jepang. Imperialisme Jepang. Beberapa usaha Jepang telah membangun dan memperluas imperiumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Perang Sino, Jepang pertama. Perang Sino ini adalah perang antara Tiongkok dan Jepang. Ini berlangsung sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Perang ini adalah Perang Asia terbesar pada abad ke-20. Kita lanjut. Berikutnya adalah Perang Rusia-Jepang. Perang Rusia-Jepang ini terjadi tahun 1904, tepat 10 Februari 1904 sampai 5 September 1905. Ini merupakan konflik yang sangat berdarah yang tumbuh dari persaingan antara ambisi imperialis Rusia dan Jepang di Manchuria dan Korea. Peperangan ini utamanya terjadi karena perubatan kota Port Arthur dan Jazirah Liaodong ditambah dengan jalur rel dari pelabuhan tersebut ke Harbin. Perang Rusia-Jepang. Kita lanjutkan yang ketiga. Jepang membentuk fakta tripartit bersama Jerman dan Italia pada September 1940. Fakta tripartit adalah aliansi militer tiga negara Jepang, Jerman, Italia. Tiga negara ini membentuk fakta yang ditanda tangani di Berlin pada 27 September 1940 oleh Saburo Kurusu dari Kekaisaran Jepang, Adolf Hitler dari Jerman Nazi, dan Menteri Luar Negeri Galea Zocciano dari Italia. Berdasarkan fakta ini ketiga negara membentuk aliansi militer dan secara resmi membentuk blok poros dalam Perang Dunia Kedua melawan sekutu. Berikutnya adalah Jepang menginvasi wilayah jejahan Perancis di Indochina. Sama-sama kita ketahui Indochina bukanlah sebutan untuk Indonesia dan China. Namun, Indochina ini adalah sebuah nama ciptaan orang Eropa pada abad ke-19 untuk sebuah area di Asia Tenggara yang budayanya dipengaruhi oleh India dan China. China dan India memainkan peran penting dalam perkembangan Vietnam, Kamboja, dan Laos hingga Perancis hadir dan menguasai wilayah-wilayah tersebut dan membentuk federasi yang dinamai French Indochina meliputi Kamboja, Laos, dan Vietnam pada tahun 1887. Jadi, wilayah Indochina itu adalah Kamboja, Laos, dan Vietnam. Kita lanjutkan. Yang kelima, Jepang menyerang Perharbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii pada 7 Desember 1941. Pengoboman Perharbor ini adalah serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Jepang terhadap Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Perharbor, Hawaii pada hari Minggu pagi 7 Desember 1941. Serangan inilah yang memicu keterlibatan Amerika Serikat secara langsung di dalam Perang Dunia Kedua. Serangan dimulai sekitar pukul 7.38 pagi waktu Hawaii. Pangkalan Amerika di Perharbor diserang oleh setidaknya 353 pesawat tempur, pesawat pembom, dan pesawat torpedo dari Angkatan Laut Jepang dalam dua gelombang serangan yang diberangkatkan dari enam kapal induk Angkatan Laut Jepang. Itu sedikit tentang penyerangan di Perharbor. Kita lanjut, kedatangan Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia membuat Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kalau kita berbicara tentang kenapa sampai Belanda menyerah kepada Jepang, kita lihat dari semangat Jepang untuk menguasai wilayah Asia Tenggara. Waktu itu, Belanda yang telah menjajah kita selama ini diberhentikan oleh Jepang dengan penyerangan kepada Asia Tenggara. Kita lihat, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Ini sering masuk ujian. Ditandai dengan Belanda menandatangani perjanjian Kalijati. Kita lihat perjanjian Kalijati itu apa. Perjanjian Kalijati merupakan perjanjian yang dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Jepang mulai menjejah Indonesia. Hal ini memicu Jepang mengikuti Perang Dunia Kedua. Isi dari perjanjian Kalijati adalah Belanda menyerahkan wilayah jejahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. Perjanjian Kalijati merupakan upaya diplomasi yang dilakukan oleh pihak Belanda akibat kekalahannya terhadap Jepang. Kita lihat latar belakangnya itu diawali oleh restorasi Meiji tadi. Jepang menjadi salah satu militer baru dan menjadi kekuatan ekonomi. Perkembangan penting tersebut membuat Jepang menjadi negara terdepan di Asia. Ambisius untuk menciptakan sebuah negara di Asia Timur dengan memperluas koloninya termasuk Cina dan juga Indonesia. Di sisi lain, Belanda yang telah lama berakar di Indonesia kehilangan kekuatannya. Serangan Nazi Jerman mengusir orang Belanda. Belanda kehilangan sebagian besar pasukan Belanda dan tekanan ekonomi. Krisis ini semakin diperburuk oleh serangan Jepang terhadap Indonesia yang berhasil mendarat di Indramayu pada awal 1942 Maret. Panglima tertinggi Jepang melawan tim Belanda akhirnya menjatuhkan pertahanan Belanda satu persatu di Belanda. Benteng Belanda berhasil diambil alih oleh Jepang dalam waktu seminggu. Dilanjutkan, karena mereka berada di bawah tekanan dan tidak memiliki sumber energi baru, Belanda akhirnya dipaksa untuk menerima perjanjian Kalijati Jepang. Perjanjian ini mengakhiri kolonialisme Belanda yang telah diabadikan di Nusantara selama berabad-abad. Nama perjanjian Kalijati berasal dari tempatnya, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kalijati adalah satu nama daerah yang bertindak sebagai situs negosiasi. Perjanjian ini sendiri dilaksanakan tanggal 8 Maret 1942, yang berarti berakhir dari pemerintah Belanda untuk Indonesia. Kita lanjutkan. Pendudukan Jepang di Indonesia, upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Kita lihat. Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Jepang mengganti semua nama-nama jalan gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Jepang membentuk gerakan 3A. Inilah yang dilakukan oleh Jepang alat untuk mengambil simpati rakyat Indonesia. Gerakan 3A adalah gerakan propaganda Jepang. Nippon Caya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Ini diketuai oleh Mr. Samsudin dibantu oleh Muhammad Soleh dan Kasutan Pamuncak dengan membentuk komite-komite nasional rakyat dan lokal. Ini hanyalah propaganda Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Untuk menolong dia dalam perang menghadapi perang Asia Timur Raya, perang Asia Pasifik, atau perang dunia ke-2. Itu sama saja penyebutannya. Pemerintah Militer Jepang di Indonesia, kita lihat Angkatan Darat ke-25. Ini berpusat di Bukit Tinggi. Angkatan Darat ke-16 berpusat di Jakarta. Angkatan Laut Armada Selatan ke-2 berpusat di Makassar untuk mengawasi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Ini bisa dibaca. Susunan Pemerintahan Militer Jepang Ada Gun Shirekan Panglima Militer, Gun Saikan Kepala Pemerintahan Militer, Sumubu Departemen Urusan Umum, Zeimubu Departemen Keuangan. Kita lanjutkan. Organisasi Militer Bentukan Jepang Peta Peta artinya adalah Pembela Tanah Air Heiho artinya adalah Pembantu Tentara Jepang Jibaku Taip artinya adalah Pasukan Berani Mati Kita lanjutkan. Ada Jawa Hokokai Ada Putra Kita lanjutkan dulu. Ada Sainendan Sainendan artinya Barisan Pemuda Kaibodan Ada Pembantu Polisi Sui Sintai Barisan Pelopor Gakuto Tai Barisan Pelajar Kaikyo Sainen Taishintai Hezbollah Atau Barisan Militer Dari Kaum Pemuda Islam Dan Fujinkai Himpunan Wanita Kita lanjutkan. Susunan Pemerintahan Militer Jepang Ada Departemen Perusahaan dan Industri Sangyobu Kotsubu Departemen Lalu Lintas Shibobu Departemen Kehakiman Sendenbu Departemen Propaganda Naimubu Bunkyoku Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Dalam Negeri Organisasi lainnya Bentukan Jepang Ada di sini. Kita lihat yang pertama adalah Chuo Sangiin Chuo Sangiin ini artinya pertimbangan pusat berisi pribumi yang memberikan masukan kepada pemerintah militer Jepang. Berikutnya ada Hodokan Dinasensor Media dan Kantor Penerangan Keimin Bunka Shidoso Ini adalah pusat kebudayaan Organisasi Kebaktian Ada dua Kyoku Hokokai Kebaktian para pendidik Dan Izio Kokokai Kebaktian para dokter Berikutnya ada Shaibei Ki Kigyo Kanri Kodan Pengawasan terhadap perkebunan-perkebunan Berikutnya adalah Boyi Engokai Artinya adalah Tata Usaha Pembantu Prajurit Peta dan Haiho Sanyo Kaigi Ini adalah Dewan Penasihat Ekonomi Yang Beranggotakan Insinyur Soekarno Dr. Andrus Mamat Hatta Otto Iskandadinata Dr. Buntaran Murtu Admojo Dan R.P. Suroso Lanjut Dampak Dampak Mengangkat sebuah lembaga Dipegang oleh orang Jepang Membentuk Badan Pertimbangan Cio Sanyiin Putera Artinya adalah Pusat Tenaga Rangyat Dengan tokohnya yang dikenal Sebagai tempat serangkai Dengan tujuan Memusatkan segala potensi Rangyat Indonesia Untuk membantu Jepang Lawan sekutu Miyai Jawa Hokokai Mengganti Majelis Islam Aklah Indonesia Menjadi Masyumi 1943 Membentuk Jawa Hokokai Atau Impunan Kebaktian Jawa Pada 1 Januari 1944 Kita lanjutkan Bidang Ekonomi Membentuk Kumiai Koperasi Pertanian Bangsa Indonesia Dipaksa Menanam Tanaman Jarak Tanaman Jarak Ini Berfungsi Pada Zaman Pendukan Jepang Sebagai Pelumas Senjata Atau Bisa Digunakan Sebagai Bahan Bakar Mesin Sumber Daya Alam Indonesia Dikuras Habis Untuk Kepentingan Pemerintah Jepang Bidang Militer Penugasan Polisi Rahasia Kompetai Jepang Membentuk Berbagai Organisasi Militer Dan Semimiliter Di Antaranya Ada Petah Giyugun Senendan Kebodan Berisan Plopor Fujinkai Gakukotai Dan Heiho Selanjutnya Perjuangan Meraih Kemerdekaan Pada Masa Pendudukan Jepang Kita Lihat Cara Kooperatif Perjuangan Meraih Kemerdekaan Pada Masa Pendudukan Jepang Dengan Cara Kooperatif Dilakukan oleh Toko-toko nasionalis Yang Duduk di Lembaga-lembaga penting Bentukan Jepang Melalui Lembaga-lembaga Inilah mereka Menggalang Persatuan Untuk Meraih Kemerdekaan Melalui Putera Misalnya Soekarno Mohd Hatta Ki Hajar Dewantara Dan Ki Haji Mas Mansur Membangun dan Membangkitkan Semangat nasionalisme Bangsa Indonesia Yang sempat untur Karena tekanan yang kuat Dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Gerakan Bawah Tanah Nah, gerakan bawah tanah ini Di Indonesia Pada zaman Perjuangan Kemerdekaan Dilakukan oleh Para pemimpin Nasionalis Indonesia Yang menolak Bekerjasama dengan Pemerintah Pendudukan Jepang Di sini ada Empat Ada empat golongannya Yang pertama Kelompok Soekarni Yang kedua Itu kelompok Ahmad Subarjo Yang ketiga Adalah kelompok Sultan Syahrir Yang keempat Kelompok Pemuda Kita lihat yang pertama Gerakan yang dilakukan Oleh kelompok Soekarni Menyebarluaskan Cita-cita kemerdekaan Menghimpun orang-orang Yang berjiwa revolusioner Dan mengungkapkan Kebohongan-kebohongan Yang dilakukan Jepang Sebagai pegawai Sendenbu Sendenbu tadi sudah dijelasin Di slide sebelumnya Soekarni bebas Mengunjungi asrama Peta pemberantan air Yang tersebar Di seluruh Jawa Itulah dilakukan oleh Soekarni Kita lihat Ada lagi Yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo Secara garis besar Perjuangan ini dilakukan oleh Ranget Indonesia Dalam mengalahkan Bangsa Jepang Dia bentuk oleh Soekarni Ahmad Subarjo Sultan Syahrir Kelompok Pemuda Dan kelompok Kaigun Berikutnya adalah Sultan Syahrir Sultan Syahrir ini Terbatas pada kontak-kontak Pribadi Dengan sejumlah Tokoh nasionalis Golongan pemuda Salah satu kegiatannya Adalah mendengarkan radio Mendengarkan radio sekutu Secara diam-diam Dan menyebarkan informasi Di antara mereka Serta melakukan diskusi Itulah Kekuatan dari Sultan Syahrir ini Dan kelompok pemuda Perlawanan Bersenjata Oke kita lihat Yang pertama Perlawanan bersenjata Aceh Cotpiliang Ini Perlawanan Aceh Di Cotpiliang ini Terjadi pada Bulan November 1942 Perlawanan ini Dipimpin oleh Tengku Abdul Jalir Perlawanan rakyat Aceh Juga terjadi Di Merudu Pada tahun 1944 Perlawanan terbuka Tadap Jepang Pertama kali ini Dia dibawa oleh Aceh Cotpiliang Bayu Aceh 10 November 1942 Di sana Rakyat melawan Tentara Jepang Perlawanan dipimpin oleh Seorang ulama muda Dan guru mengajir Tengku Abdul Jalir Jepang kemudian Menyerang rakyat pada Pagi buta Ketika rakyat melaksanakan Solat subuh Berikutnya Gerakan perlawanan Rakyat di Indramayu Terjadi sekitar Tahun 1942 Sampai 1947 Di antara tahun 1942 Sampai 1945 Rakyat Indramayu Melakukan perlawanan Melawan Jepang Yaitu di desa Kaplongan Gerakan perlawanan tersebut Dipicu oleh Camat Karang Ampel Yang bernama Misna Sastra Mengumpulkan padi Milik Haji Aksan Namun Haji Aksan Menolak Ini awalnya Berikutnya Loh benar Perlawanan di Cidempet Loh benar Jawa Barat Dipimpin oleh Haji Madrias Dalam Perang Sabil Kita lanjutkan Perlawanan di Kalimantan Perlawanan Pontianak Kalimantan Barat Atau peristiwa Mandor Penduduk dipaksa Untuk membentuk pelabuhan Dan lapangan terbang Para pemimpin sepakat Untuk menyerang Jepang Perlawanan terjadi Pada tanggal 16 Oktober 1943 Kita lanjutkan Perlawanan di daerah Peta di Gumilir Cilacap Juni 1945 Pemberontakan Cilacap ini Dilakukan oleh Para Bundan Co Atau Komandan Dergu Dan Giyuhei Prajurit dari Sebuah Kompi Petan Berkedulukan di Desa Gumilir Di Cilacap Ini dia Cilacap Pemberontakan Oleh Kusairi Komandan Dergu Petah Di Cilacap Dibantu oleh Sudirman Berikutnya adalah Singaparna Pemberontakan di Singaparna Itu dipimpin oleh Kehaji Zainal Mustafa Beliau menolak Seikirai Menentang Romusia Seikirai Itu adalah Hormat Kepada Matahari Ini beliau ini Memandang hal itu Bertentangan dengan Ajaran Islam Kita lanjutkan Belitar Pemberontakan Pemberontakan Di Belitar Ini adalah Sebuah Peristiwa Pemberontakan Dilakukan oleh Sebuah Batalion Peta Pembelatanan Air Di Belitar Jawa Timur 14 Februari 1945 Dan 4445 Pemberontakan Ini dipimpin oleh Sudancho Supriyadi Terhadap Pasukan Jepang Dan ini Gambar tambahannya Kita lanjutkan Demikian Perlawanan Terhadap Jepang Ibu harap Kalian bisa Membaca Ibu harap Kalian bisa Mendengarkan Penjelasan Ibu Ibu harap Ada pertanyaan Di WA Group Ibu harap Kalau ada Yang ingin Ditanyakan Silahkan Kalau ada Yang gak ngerti Silahkan Ini sumbernya Ibu ambil Semuanya Dari Semuanya Dari Internet Ketemu lagi Dengan Ibu Di semester 2 Sebelum Sampai Kepada Penilaian Akhir Semester Atau Ujian Semester 1 Kita Akan Melaksanakan Latihan Latihan Ketemu Lagi Di Pertemuan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu Ketemu